Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di kelas Tonsis Fisika Kali ini bahasannya masih melanjutkan tentang fluida dinamis Untuk memulai bahasan ini, perhatikan percobaan berikut ini Kertas ini akan ditiup dengan cara seperti itu Lalu perhatikan kemanakah arah kertas itu Ya, pertanyaannya adalah kenapa kertasnya jadi terangkat ke atas Untuk menjawab pertanyaan itu, saya lakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab seperti ini Perhatikan di virtual lab ini, luas penampangnya saya buat berbeda Dan saya ukur alirannya di dua tempat yang berbeda pula Yang satu alirannya tinggi dan yang satu alirannya rendah Nah, ternyata ketika alirannya tinggi, kecepatan alirannya tinggi Tekanannya rendah Dan di tempat yang kecepatan alirannya rendah Nah, tekanannya justru tinggi Nah, berarti Penjelasan percobaan yang tadi Coba kesini lagi Oke Ditiu Stop Nah, beratikan bahwa Ketika kertasnya bagian atasnya ditiup Maka akan ada aliran udara yang Aliran kecepatan yang tinggi Di arah situ Dan Berarti Menurut percobaan yang tadi Tekanan disitu rendah Nah, rendah itu akan selalu menuju ke tekanan yang rendah Karena itu kertasnya akan naik Menuju ke tekanan yang rendah Oke Terima kasih Nah, tadi kita menghubungkan antara Tekanan dan aliran Kecepatan aliran Kecepatan aliran fluida Maaf Nah, bagaimana jika Ada Kelajuan aliran fluida Ada tekanan Dan ada satu lagi yaitu ketinggian Ya Nah, ini Jika ada aliran yang Seperti Ini Ya, aliran seperti ini Maka Akan ada tiga variable Ada tekanan Ada ketinggian Ada kecepatan aliran Gitu ya Nah, ini penurunannya Lumayan Panjang Gitu Yang jelas Jika ada aliran Maka Bagian air yang mengalir itu Pasti terkena gaya Dan dia berpindah Jika ada gaya Ada perpindahan Maka ada usaha Nah, usaha itu Selama gayanya konservatif Maka Gaya yang melakukan usaha itu Akan Mengubah energinya Karena kecepatan yang berubah Dan Ketinggian yang berubah Maka energi yang berubah Juga ada energi kinetik Dan ada energi potensial Sehingga penurunannya menjadi begini Singkatnya saja Gitu ya Silahkan Di pause video ini Untuk Mempelajari lebih lanjut lagi Tentang ini Karena tidak akan ditampilkan Lebih lama Tidak akan dijelaskan lebih lama Terhangi Oke, ini Cukup? Iya Oke Nah, seperti biasa Saya mengajak Anda untuk Latihan Latihan soal Oke, latihan untuk menjawab ya Saya bacakan Sebuah Sebuah pipa memiliki luas penampang Berbeda antara ujung yang satu Dan ujung yang lain Ujung pertama Pipa dialiri air Bertekanan 67 x 10 pangkat 4 pascal Dan Kecepatan alirannya 3 meter per sekon Jika kecepatan aliran Pada pipa kedua 15 meter per sekon Dengan masa jenis air Adalah 1000 kg Per meter kubik Maka tekanan pada ujung Kedua pipa tersebut adalah Maaf Ada suara motor Oke Kita lihat bahwa Apa yang kita ketahui Yang kita ketahui adalah Tekanan Ya, tekanan di tempat pertama Yaitu 67 x 10 pangkat 4 pascal Kelajuan di tempat pertama Yaitu 3 meter per sekon Kelajuan di tempat kedua 15 meter per sekon Masa jenis airnya 1000 kg Per meter kubik Ditanya tekanan di tempat kedua Maka gunakan Persamaan pascal yang tadi Ya, seperti ini Di soal ini Tidak dikatakan Ada perbedaan Ketinggian Maka Berarti Ketinggiannya sama Berarti yang Suku yang ini Nah, itu Itu bisa saling menghilangkan Karena H nya tidak beda Gitu ya Nah, sehingga Kita masuk-masukkan P1 nya 67 x 10 pangkat 4 Ditambah Setengah Kali 1000 Kali 3 dikuadratkan Sama dengan P2 Ditambah Setengah Kali 1000 Kali 15 Dikuadratkan Maka akan menghasilkan 67 x 10 pangkat 4 Ditambah 0,45 Kali 10 pangkat 4 Sama dengan P2 Tambah 11,25 Kali 10 pangkat 4 Sehingga P2 nya Sama dengan 67 x 10 pangkat 4 Ditambah 0,45 Kali 10 pangkat 4 Dikurangi 11,25 Kali 10 pangkat 4 Dan hasilnya adalah 56,2 Kali 10 pangkat 4 Paskal Atau Jika dibuat 10 pangkat 5 Yaitu 5,6 5,62 x 10 pangkat 5 Paskal Oke Itu saja Semoga Video ini bermanfaat Untuk Anda Yang belajar Mengenai Asas Pernah Terima kasih Saya Aguh Firman Syah Dari Tengah Sisi Fisika Terima kasih